Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Mas Der Hari ini saya mau berbagi cara untuk memandikan ular-ular berbisa Atau sejenis ular-ular viper ya teman-teman Jadi ular viper itu aktifnya keseringan itu di malam hari teman-teman Jadi dia suka lembab Ini kalau kita lihat Ini badannya dia sekarang sedikit kering ya teman-teman Jadi kita mau memandikan ini Saya sih biasanya kalau memandikan ular jenis-jenis ini 3 hari sekali ya teman-teman Kalau teman-teman mau di sini dikasih tanah Atau batu-batuan boleh dibasahin sedikit gitu teman-teman Kalau saya sering memandikan karena supaya dia cepat jinak ya teman-teman Nah kurang lebih seperti ini caranya teman-teman Di sekalian dia minum ya teman-teman Kalau diperhatikan Itu dari kepalanya dia Minum ya guys Tuh Digerak-gerak ya teman-teman Kepalanya Bisa diperhatikan teman-teman Ular ini cenderung seperti jinak ya teman-teman Tapi sangat berbahaya Karena ular ini memiliki bisa tinggi ya teman-teman Ini kebetulan cuaca lagi bagus teman-teman Jadi nanti rencana mau dijemur sedikit Tapi jangan lama-lama dijemur ya teman-teman Nah kalau lama-lama bisa mati ya teman-teman Ini masih kecil sekali teman-teman Tuh Lihat cara dia minum teman-teman Dia minum Dia mengambil air dari badannya teman-teman Nah tuh guys Kita Terima kasih